Kau harusnya tahu manusia, saya sangat mencintai Dewi Manuta. Saya rela menunggu berbulan-bulan supaya saya siap dan Dewi Manuta juga siap. Tetapi ketika kesiapan saya mendekati 50 persen, kalian malah membiarkan makhluk lain masuk ke dalam hati Dewi Manuta. Bahkan saya sampai mendengar bahasanya Dewi Manuta mengucapkan ataupun menyampaikan cinta kepada Pandu Sumantaya. Kenapa kalian tidak menasihati Dewi Manuta? Sudah tidak kurang-kurang konsep barangga. Kurang-kurang. Saya sudah berusaha sedemikian rupa menggunakan versi saya. Tetapi memang menasihati orang yang sedang dapat cinta itu susah. Kalian ini manusia-manusia yang dihormati oleh Dewi Manuta. Tolonglah, sedikit usaha dari kalian. Harga saya yang berada di sini yang sudah lama menunggu Dewi Manuta. Kenapa manusia? Kenapa kau membiarkan seperti itu? Kita tidak membiarkan begitu saja loh. Kita juga sedang berusaha kan. Saya juga mengetahui bahwasannya kamu itu sangat menyayangi Dewi Manuta. Dan Dewi Manuta pun pernah mengatakan cinta kepadamu. Tapi bukan salahnya seperti itulah. Dia berjanji menunggu. Tapi apa hasilnya? Ketika ada makhluk lain, datang di kehidupannya. Kembali mas ini. Tinggal satu, ikhlas. Ikhlaskanlah. Apa saya harus ikhlas ketika melihat mudahan hati saya? Mengutarakan cinta kepada pria lain? Memang seperti itulah dunia, Tuhan Sertarangga. Ketika kita benar-benar mencintai ciptaannya, pasti tidak akan itu menjadi milik kita. Berapa banyak saya membantu kalian dalam permasalahan? Berapa banyak saya membantu kalian dalam peperangan? Ya, saya harapkan kalian menjaga Dewi Manuta dari pria-pria lain, maluk-maluk lain. Apa maksudnya? Berarti penjendangan membantu berarti anak pamrih? Saya aku iya. Dari sekian banyak yang saya berikan kepada kalian, bantuan yang saya berikan kepada kalian, salah satunya adalah saya mengharapkan saya bisa mendekati Dewi Manuta. Tentunya dengan cara agama, tetapi kedatangan panjang suman saya, dia maluk yang dulunya menjadi musuh kalian. Tetapi seolah-olah kalian membiarkan, dia mendekati Dewi Manuta. Siapa yang membiarkan? Betul. Siapa yang membiarkan? Buktinya tidak ada usaha dari kalian ketika panti dipindahkan lagi ke sana. Cangkembang ngomong, enak orang mundahakan dan orang mungkin selama ini kenal orang jenangan. Tentunya dengan kudal. Sekarang saya harus apa? Berbulan-bulan, saya menemukan Dewi Manuta. Sopterangga. Dengan rasa kekhawatiran ada manusia lain yang mendekati Dewi Manuta. Ternyata kekhawatiran itu terjadi. Saya pesankan terhadapmu, Tuan Sopterangga. Jangan sampai kelakuanmu itu itu malah menggabar petaka begini. Sopterangga. Lalu menurutmu yang baik saya harus melakukan apa? Bersucutlah. Meminta ampunan. Bersucutlah ke bumi. Biar doanya menembus kejahat langit ke sana. Ya? Kamu punya Tuhan, kenapa kau harus? Mungkin yang mengutarakan cinta Pandi Sumandaya terhadap Dewi Manuta. Saya tidak bahasalah. Tetapi ini kebalikannya. Dewi Manuta lah yang mengucapkan cinta terlebih dahulu kepada Pandi Sumandaya. Saya tidak tahu sejatinya siang di sana itu persisnya seperti apa. Saya tidak bisa mau mengapa-apa di sini. Terbukti. Saya mendengar ketika Pandi mau dipindahkan. Ada ketidak kerelaan dari Dewi Manuta. Nyatanya Ayang Prabu menuruti apa kata Dewi Manuta untuk mengembalikan Pandi Sumandaya Manuta. Kembali ke sana. Jangan pernah meremehkan sedikit pun mengenai Ayang Prabu. Saya tidak pernah meremehkan sedikit pun. Ya, saya sesalkan kenapa tidak ada usaha dari kalian untuk merayu. Kita hanya bersikiran jangka. Kita tidak tahu yang sejatinya seperti apa. Ayang Prabu pasti mengambil sebuah keputusan itu dengan segala resiko yang sudah beliau siapkan. Kembali lagi pada takdir setelah. Kita boleh meminta apapun yang kita inginkan di dunia ini. Tapi yang terbaik untuk kita itu hanya menentukan septerangga. Harus juga sebagai ayah. Kita lebih banyak masalah juga. Ini kan keluar saja enak. Tenangkanlah septerangga. Cujud, berdoa, minta ampunan. Terjalanan tembus ke langit sana. Kita septerangga hanya marah-marah itu gak ada gunanya, gak ada fungsinya, gak ada manfaatnya. Kalian selalu memujiku ketika saya berhasil dalam peperangan pembantu kalian. Tetapi dalam permasalahan kali ini, saya mengeluh di hadapan kalian. Kalian mencacimaki saya. Saya tidak mencacimaki. Kalian mengira saya mahluk yang tidak berhimat. Ya tidak tahu sudut kepada Gusti Allah. Kami itu hanya ngomongin dengan jalan yang terbaik. Jangan sampai terbawa emosi di dalam permasalahan ini. Sudahlah, tenangkan diri. Sudahlah, terlebih dahulu sana. Tidak ada masalah. Wistah, jangan berkeru suasanalah. Mengkotolih anam wajah ya. Tidak ada cinta-cintaan. Jika memang sudah ditakdirkan untuk berjodoh, itu tidak akan kemana. Dia akan tahu jalan pulang. Kepulangannya gudiruk. Kalau kalian selalu lepas tangan terhadap permasalahan, saya akan selesaikan masalah ini sendiri. Jangan salahkan saya ketika terjadi apa-apa terhadap Panji Sumantaya. Walaikumsalam.